Hai, gue Reza, kembali lagi di Masak.TV Nah, hari ini gue mau ngasih tau cara milih telur yang bagus Kita bedain telur yang bagus sama yang enggak Buat langkah pertama ini, kita bisa kocok telurnya Kita kocok, kita dengerin Nah, yang ini masih bagus nih Dia masih belum ada suaranya Di dalamnya dia masih padat Terus, gue ambil satu lagi Ini masih bagus juga Nah, ini gue ambil satu lagi Kita kocok-kocok Nah, yang ini kedengeran banget suaranya Kedengeran Ini berarti tandanya telurnya enggak bagus Sekarang kita pakai cara yang kedua Nih, gue punya center Masih nyala ya Kita center telurnya Ada telur Ini yang tadi gue kocok dan enggak ada bunyinya Nah, ini berarti masih bagus Ini sekarang kita center Nah, kalau kalian bisa lihat Di sini ada bayangan Maksudnya bayangan itu Dia bayangan dari kuning telurnya Kuning telurnya berarti masih ada di tengah Belum di pinggir Nah, ini tadi telur yang jeleknya Sekarang kita center Ini ada bayangan Ini berarti kuning telurnya Nah, kuning telurnya ini udah di pinggir Itu berarti ini udah jelek telurnya Nah, ini tadi yang abis kita center Ini telurnya yang tadi dikocok Ini udah jelek Kita celupin gimana Hasilnya Nah, dia ngambang Ini berarti tandanya telur ini udah enggak bagus Ini yang kedua Nah, ini kalau di sini bisa dilihat Dia telurnya tenggelam Tapi posisinya itu berdiri Nah, ini yang seger nih Kita celupin lagi Lihat kan perbedaannya Ini yang masih segar Dan yang tengah ini Dia yang udah agak lama Dua-duanya sama tenggelam Tapi yang satu berdiri posisinya Dan yang satu lagi tiduran Nah, sekarang kita coba pecahin telur yang tadi kita tes satu-satu ini Mulai dari yang ini Wah, tuh Dia sudah mencair Gue ambil yang ini Nah, ini kalau bisa dilihat Di sini teksturnya Dia udah enggak rentel lagi Tapi udah mulai agak cair Masih segar Bisa dilihat perbandingannya Nah, itu dia tadi tips and trik Cara memilih telur yang bagus sama yang jelek Buat kalian jangan sampai ketuker lagi Jangan dapet lagi Ya, semoga sih Nggak dapet telur yang busuk ya Karena kalau kalian udah nonton video ini Berarti udah tahu dong caranya Dan sekarang yang penting tetap di Masak.TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya